Assalamualaikum teman-teman, welcome to my channel. Apa kabar teman-teman, mudah-mudahan sehat semua ya. Kali ini saya akan mengajak teman-teman ke sebuah resto di kawasan Lembang, yaitu Darmaga Sunda Resto. Untuk makan siang, kita terlebih dahulu mengitari area resto yang instagramable, bersih dan menarik. Yang mengusung konsep gurita, karena spot spotnya berbentuk seperti gurita. Seperti namanya, aneka makanan khas Sunda selalu menjadi ciri khas seperti nasi diwat, gurame, hingga olahan ayam dan seafood. Bisa kita pesan. Selain itu, ada juga makanan ala western. Pengunjung di weekday tidak terlalu padat, tapi kalau di weekend ramai lho. Oh iya, ada live musiknya juga lho. Yang paling asik di spot ini, kita bisa menikmati makanan yang disajikan sambil melihat pekan-ikan yang ada di kolom yang mencernih ini. Nah, ini dia menu-menunya. Saya akan pesan menu andalan, yaitu paket nasi liwet kastrol dan pisang goreng keju untuk makanan penutupnya. Tidak pakai lama, pesanan sudah mendarat dengan selama, diantar oleh pelayan yang super ramah. Wow, sangat menggugah selera ya teman-teman. Yuk, kita lihat keseruannya. Nah, ada karedok yang menggairahkan. Sambil, dadak, ecok. Serta teman-temannya lelaban, ayam bakar yang mugah selera. Perkedat, tahu yang bahkan ol dan tempe menduan. Wow, nasi liwet kastrol berwarna hijau dan potongan cabai gendot dan teri goreng. Yuk, kita makan nasi liwet sama-sama ya teman-teman. Tapi sebelumnya, kita siapkan dulu nasi liwet. Dan teman-temannya yaitu ayam bakar, tahu, kemudian sampai mendoan dan lelab-lelabnya. Dan jangan lupa karedoknya ini harusnya. Ternyata nasinya banyak guys, padahal saya pesan untuk dua orang loh. Nah, ini dia. Ush, tempenya jatuh. Yuk, kita makan. Nah, ini karedoknya. Nah, tapi sebelumnya. Ya, tapi sebelumnya. Kita sisikan dulu pisang kejunya buat makan penutup kita nanti ya. Ini nasi liwet. Atau straw. Atau mai kastro. Sipu ondil sudah makan. Nganak kan? Nah. selamat menikmati selamat menikmati bismillahirrahmanirrahim bagaimana ini terongnya rasanya enak guys copi lada sambalnya pedas banget tapi terongnya itu mungkin pres diambil dari kebunnya ya guys enak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sambal masih tersisa karena pedas pisang lebih enak nasi libatnya masih tersisa karena terlalu banyak jadi dibungkus saja cek sudah kosong rompong nah setelah rehat sejenak lanjut ke hidangan penutup pisang goreng keju tuh menggairahkan menggairahkan satu paket isinya 4 pieces ya jadi dengan bonus buah cherry bismillahirrahmanirrahim wow rawas pisang teman-teman pisangnya empuk dan manis padahal tanpa gula kalap teman-teman pisang gorengnya rekomendasi juga maaf saya saya makan 3 pieces pisang goreng tidak enak ikannya di apa ikan saja pisang gorengnya am lagi am aduh masya Allah alhamdulillah ya Allah sampai jumpa di kuliner berikutnya selamat menikmati